Interes, Bapak Ibu tidak memahami, kita tidak memahami Sederhana saja saya ngomong, Ketua MK yang saat ini menjadi cawapres Saya tidak sebut nama sekali lagi Dia, itu dulu pernah menjadi anggota Dewan Beliau ini menjadi anggota Dewan, terus menjadi Ketua MK Menjadi Ketua MK Nah, pas jadi Ketua MK, beliau ini mengadili produk-produk hukum yang dibuat ketika beliau menjadi anggota Dewan Konflik of interest atau tidak yang namanya? Dan yang lain, dan yang lain, dan yang lainnya Sekali lagi, ini juga membelalakan mata kita bahwa munculnya ini sebenarnya banyak sekali drama Banyak sekali konflik of interest yang kemudian memang sudah terjadi Nah, sehingga sekali lagi, ini membuka mata kepala kita bahwa saatnya di depan ini fakta Fakta, fakta Yang ada good and bad news Ini ada good and bad news Ini juga ada good and bad news Nah, dari fakta-fakta ini Kita tidak usah kemudian membalik ke belakang Kalau membalik ke belakang, sejujurnya tidak akan pernah selesai Tapi fakta inilah yang kemudian harus kita ambil peluang Nah, peluangnya apa? Peluangnya adalah, saya sebut yang ketiga, soal kepentingan Kepentingannya apa yang kemudian kita mau ambil hari-hari ini? Kepentingannya apa yang mau kita ambil hari-hari ini? Secara jujur Kalau seandainya, pilihan ini hanya ada dua calon Si A dan si B Maka pembelahan di masyarakat ini tidak akan pernah selesai Saya bangga, saya bersyukur ini ada tiga calon Ada tiga calon Nah, pembelahan masyarakat ini Sekarang sudah mulai Tidak sekuat Tidak sekuat dulu Nah, kalau kita lihat di antara calon-calon yang ada Kalau kita komitmen bahwa Semangat 98 itu adalah Semangat persatuan Semangat kita menyatukan potensi anak bangsa Maka kemudian kita harus melihat itu Nah, kira-kira dari ketiga calon ini Sekali lagi saya tidak boleh sebut nama, tembak Dari ketiga calon ini Nanti kira-kira yang Tidak terlalu condong ke kanan Tidak terlalu condong ke kiri Tapi bisa kemudian menampung kanan-kiri Itu siapa? Nah, yang harus misi adalah kita Kita yang kemudian harus jadi penggerak Ibaratnya adalah sebuah kalimat yang harus kemudian kita susun Bahwa Kalau kemudian kita komitmen tentang gerakan reformasi ini Bukan hanya event yang membuat sadaran kita itu Lima tahun bangkit kembali Lima tahun bangkit kembali Lima tahun bangkit kembali Maka kita harus mengambil peran untuk incas ke dalam Nah, incas ke dalam itu Poin yang penting saya sampaikan di awal tadi Sudah lah Pemain-pemain lama kita ganti Sudah saatnya kemudian pemain-pemain baru Yang ada di generasi 98 kemarin Yang idealismenya kita kita masih Terima kasih sebagai romantik di Susi Waktu saya kembali kembali Ya, tadi paparan Pro Puci Kalau tidak salah Saya simpulkan ada dua poin ya Tentang mengawal proses demokrasi ini Kemudian yang besar-besar saja Kemudian kedua tentang pemuda Substansi apa? Keterlibatan atau partisipasi pemuda Dalam proses pilpres Oke, langsung saja untuk kedua ini Kedua kita di Surusri Moti ini Oh iya, ini saya kemarin gini Kedua Tanggal berapa itu saya memperhatikan sampai habis Sarasihan 100 ekonom Disitu ada paparan dari Capres Prabowo Subianto Tagline-nya yang paling populis itu Dua, soal hilirisasi industri Dan kedua Food Estate Nah, ini mohon Ketua Moti ini Selaku ketua Komandan Relawan Nasional ini Berikan kami sedikit pencerahan Jadi, ini konsep ini Kira-kira nanti Berhitung strateginya Itu bisa mengenai Teman-teman di daerah ini Macem apa? Kira-kira Dalam strategi Apa? Isu-isu tersebut Mokro, waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!